Intro Alhamdulillah Puja dan puji kita kehadiran Allah SWT Zat yang paling pantas untuk dipuji, diciptai, dihormati dan ditunduki Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana Tidak beranak dan tidak diperanakan Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada penimpin Seluruh anak ada kepada hari kiamat Manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan narangan sang pencipta Sehingga kita tahu mana halal, mana haram Mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia Dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh sang pencipta bersama malaikatnya Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa salam Pada pertemuan kita yang kedua saudaraku si iman ini Masalah mati risi roh nabawiyah Kita sudah sampai tadi ke istilah atau cerita tentang masalah Bagaimana terbentuknya kota Mekan dan adanya air zam-zam Serta sebelumnya sudah kita panjang lebar menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alihi salatu wassalam Dan kita sekarang melanjutkan kisah tentang kota Mekan Ismail alihi salam tumbuh besar di Mekan Dan bergaul dengan suku jurhum Tadi yang saya bilang suku jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yemen Dan akhirnya membentuk komunitas di Mekan Suku jurhum ini saudaraku si iman berbahasa Arab Maka secara otomatis Ibrahim alihi salam juga menggunakan bahasa Arab Sampai akhirnya Ismail dewasa meranjat umur menikah Maka menikahlah Ismail alihi salam dengan anak kepala suku jurhum Dan karena bahasa Arabnya Ismail alihi salam dan menikahnya dengan anak kepala suku jurhum Keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan istilah Arab mustaribah Orang-orang Arab yang terarabkan Berjalan waktu Tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang Ibrahim alihi salam mendapat perintah dari saham pencipta Allah untuk mengunjungi Mekan Dan akhirnya beliau datang menunjungi Mekan Bertemu dengan istrinya Hajar Dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail alihi salam sudah menikah Pada saat sudah menemui Hajar kemudian dia bertanya di mana Ismail Kata Hajar sudah menikah ada rumahnya sendiri Tunjukkan di mana rumahnya kata Ibrahim alihi salam Pas tiba di sana Ibrahim alihi salam mengucapkan salam ternyata istrinya Ismail alihi salam menjawab dari dalam Kata Ibrahim alihi salam di mana suamimu Kata istrinya lagi berburu Dan Ismail alihi salam sangat gemar berburu Biasanya zaman dulu orang kalau berburu balik kembali dua bulan Tiga bulan baru kembali Kemudian kata Ibrahim alihi salam bagaimana kehidupan kalian Istri Ismail dalam riwayat ini disebutkan Menyebutkan hal-hal yang kurang nyaman bagi Ibrahim alihi salam Karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah Hidupan kami susah, hidupan kami begini, hidupan kami begitu Semuanya keluhan Setelah mendengar itu kata Ibrahim alihi salam Kalau suamimu pulang Sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat Kalau istri Ismail belum tahu Ibrahim alihi salam hidup di Palestine Dan sampaikan padanya pesan Agar dia mengganti tiang pintu rumahnya Baiklah Ibrahim alihi salam dalam riwayat ini dikatakan Pulang ke rumahnya ketemu Hajar Tunggu beberapa hari Ismail belum kembali kembali lagi ke Palestine Beberapa hari kemudian Kau jelaskan, ya kehidupan kita susah Tidak seperti orang kaya si Fulan dan si Fulan Ada orang-orang dari juruhum yang kaya rumahnya bagus, lebih bagus di Mekah Lalu kata Ismail alihi salam Apa pesannya? Kata istrinya Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu Kata Ismail Kalau begitu Bungkuslah pakaianmu Aku sudah mencerikanmu Karena yang datang itu adalah Ayahku Ibrahim Seorang Nabi Allah Dan perintah untuk mengganti tiang pintu Artinya aku disuruh mencerikanmu Makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab Kalau dia mengucapkan kalimat santun Agar istri diceraikan Maka dia mengatakan Aku akan mengganti tiang pintu rumahku Disini ada akhwat datang hadir ya Jadi kalau Antum menggunakan ini Berarti sudah ketahuan Beberapa waktu kemudian dalam riwayat lagi Yang lain disebutkan Ibrahim alaih salam Datang lagi Kedua kali Tapi entah jedah waktunya berapa tahun Tidak tahu Datang lagi sekali Ketemu dengan Hajar alaih salam Kemudian setelah ketemu Mana Ismail Ismail lagi Keluar Baik saya mau datang ke rumahnya Datang ke rumahnya Berikan salam Ternyata sudah wanita lain sekarang Ismail alaih salam sudah menikah dengan Wanita lain dari juruhum Lalu Ibrahim bertanya alaih salam Dimana suamimu Lagi pergi berburu Bagaimana kehidupan kalian Alhamdulillah Hidupan kami cukup Orang ini mu'minah Semuanya disyukuri sama dia Setelah panjang lebar Dicerita kata Ibrahim alaih salam Kalau suamimu pulang Sampaikan salam Seseorang yang bernama Ibrahim Dan sampaikan padanya Agar dia mempertahankan Tiang pintu rumahnya Ini yang senyum-senyum Sudah tahu cara bercerai ya Bukan saya ajarin loh ya Cerai dalam Islam itu hukumnya Hal mubah yang paling Allah benci Tapi ini adab Terjadi di Sejarah para nabi-nabi Kali ini Ibrahim alaih salam Tidak langsung pulang Nunggu disitu Nunggu sampai Ismail alaih salam datang Dan ada dalam Ada sebuah riwayat Yang dipastikan Insya Allah kesahihannya Menjelaskan bahwasannya Ibrahim alaih salam Belum pernah bertemu Dengan Ismail Kecuali di saat itu Jadi belum pernah ketemu Sebelumnya Dari waktu bayi Diletakkan pertama Di Mekah yang kosong itu Belum pernah ketemu Sampai Ismail sudah menikah Jadi bisa belasan Mungkin puluhan tahun Tapi tidak disebutkan Umur Ismail alaih salam Waktu itu berapa Ada juga sebagian Ulama yang menanggapi Kisah ini mengatakan Kemungkinan adalah Ismail alaih salam Pada saat itu Sudah mencapai juga Umur kenabian Umur kenabian Berarti 40 tahun Yang berarti Ibrahim alaih salam Pada saat itu Sudah 70 tahunan Karena waktu Maaf Sudah hampir 80an sekian Maka ini Ini sebuah Pernyataan tentunya Tapi Apapun itu yang jelas Disampaikan Kalau Ismail alaih salam Bertemu dengan Ibrahim Setelah ketemu Bertemulah Dua orang ayah Dan anak ini Baru saja Dua tiga hari ketemu Ibrahim alaih salam Mimpi menyembeli Anaknya Mimpi menyembeli Anaknya Maka pada saat itu pun Ibrahim alaih salam Memanggil Ismail Di pagi hari Kemudian mengatakan Ya Ismail Sesungguhnya Aku melihat Dalam mimpiku Aku menyembelihmu Kira-kira Bagaimana pendapatmu Ada sebagian orang Yang mengatakan Disini Ismail masih Anak-anak Masih dibawa 10 tahun Masih dibawa 15 tahun Tapi Ditanggap oleh Para ahli sejarah Yang lain Atau para ulama yang lain Tidak mungkin Anak-anak umur 15 tahun Atau dibawa 10 tahun Mau menerima Lehernya disembeli Masuk akal Laki-laki Kalau antum Punya anak 10 tahun Sini nak Saya mimpi Saya sembeli kamu Lari lah dia Jadi Yang lebih dekat Sebenarnya adalah Memang Ismail Sudah sampai pada Umur yang Ternobatkan Menjadi nabi Bahkan pendapat Yang dirajihkan Oleh sebagian besar Ulama adalah Ismail sudah Dinobatkan Menjadi nabi Pada saat itu Jadi dia sama Ayahnya sudah Sama-sama nabi Cuman Ibrahim Rasul Rasul Berarti membawa Syariat baru Nabi hanya Mengingatkan Kaumnya Apa yang disampaikan Nabi dan Rasul Sebelumnya Jadi Ismail tidak punya Syariat baru Beliau nabi Hanya menyampaikan Kaumnya apa yang disampaikan Ayahnya Ibrahim Tapi Ibrahim Rasul Bawa syariat Dan bahkan termasuk Ulul Azm Di antara 5 Rasul Yang merupakan Pilihan Atau pemimpin Para Nabi-Nabi dan Rasul Yang Allah utus 120 ribu nabi Di antaranya 313 Rasul Yang wajib kita imani Yang tertulis namanya Di Al-Quran Dan Sunnah 25 Nabi dan Rasul Ibrahim Pada saat menyampaikan Kalimat itu Kira-kira Apa responnya Ismail Wahai ayahku Kerjakan Apa yang kau Diperintahkan Kau akan Temui aku Sebagai orang Yang sabar Dan kalimat ini Teman-teman Paling tepat Diucapkan oleh Seorang Nabi Ini minta Disebelih Dan perlu juga Teman-teman tahu Di alam Nabi-Nabi Mimpi itu Mimpi Nabi Nggak mungkin Dari syaitan Semua mimpi Nabi Benar Kalau Nabi yang mimpi Benar semuanya Bahkan Bisa terjadi adalah Wahyu yang disampaikan Kepadanya Jadi Mimpi disini Adalah satu hal Petunjuk Ringkas cerita Teman-teman sekalian Akhirnya Ibrahim dan Ismail Menuju Ketempat Yang sudah Dilihat Dalam mimpinya Untuk disembelih Tempatnya Di wilayah Antara Muzdalifah Dengan Minah Antara Muzdalifah Dengan Minah Tapi sekarang Kalau saya melihat Dia tempatnya Masih masuk Wilayah Muzdalifah Masuk wilayah Muzdalifah Kerajaan Saudi Meletakkan Seperti Batu Kecil Itu untuk Mengenang Kalau disitu dulu Tempatnya Ismail mau disembelih Kalau sekarang Pas ada Ada gunung Di bawah Rel kereta Yang dibuat oleh Kerajaan Saudi Untuk perjalanan Jemaah haji Biasanya Kalau orang terus Hiti Mekah Ditunjukin tuh Menuju ke sana Teman-teman sekalian Sementara Menuju ke sana Syaitan datang Menggoda Ibrahim A.S. Lalu Membisikkan padanya Untuk apa Kau mengganggu Untuk apa Kamu Menyembeli Anakmu Kesian Dia masih kecil Dan dan Seterusnya Oleh Ibrahim A.S. Diambil batu Kerikil kecil Dilempari Sambil membaca Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Tujuh kali Dilempar Syaitannya pergi Berjalan sedikit Kurang lebih Sepuluh Dua puluh Meter Datang lagi Syaitan yang sama Menggoda Ibrahim A.S. Melempar lagi Dengan kerikil kecil Tujuh Bismillah Allahu Akbar Hilang lagi Syaitannya Sampai yang ketiga Kali Batu yang Tujuh kali Yang ketiga Dilempar Dengan Bismillah Allahu Akbar Lalu Syaitannya hilang Lalu Ibrahim A.S. Meletakkan Ismail Di atas Sebuah batu Di Sebuah bukit Kecil tadi Setelah diletakkan Dan Allah Azza Jal Allah yang maha tinggi Dan maha mulia Telah menceritakan Kepada kita Dan saya bacakan Nanti ayatnya Bagaimana pada saat itu Ismail Dan Ibrahim Dibiarkan oleh Allah Yang maha tinggi Dan maha pemurah Diujiki ikhlasannya Dibiarkan Melakukan Sampai titik terakhir Sampai dalam ayat Nanti kita akan baca Pada saat Keduanya Sudah pasrah Betul-betul Ismail Sudah Menyerahkan Lehernya Dan Ibrahim Sudah mengangkat pedang Dan mengayunkan Pedangnya Memang sudah Betul-betul Akan disemlih Pada saat itulah Jibril A.S. Menahan pedang Ibrahim A.S. Dan Allah Berfirman padanya Hai Ibrahim Kau telah Mempercayai Mimpi Dan sungguh kami Akan menggantikan Anakmu itu Dengan Sembelihan Bumba yang besar Sebelum saya lanjutkan Saya akan baca Dalamnya Surah As-Safat Yang menceritakan Masalah apa Yang saya sampaikan Surah As-Safat Surah nomor 37 Ayat 102 Sampai 111 102 Sampai 111 Surah As-Safat Surah nomor 37 Audhu billahi minasyaitan Rajim Falamma balaga Ma'ahu Sa'ya Kala Ya Bunaya Inni Ara Filmanami Anni Azbahuka Fandhur Mada Tara Kala Ya Abatif Al Mat U'mar Satajiduni Inshya Allah Min As-Sabirin Falamma As-Slam Watallahu Liljabin Wanadaynahu Aya Ibrahim Qad Sadaq Qad Sadaq Tarru'ya Inna Kedadika Najiz Al-Muhsinin Inna Ha Inna Hada Lahu Al-Bala'ul Mubin Wafadaynahu Bidhibhin Azim Watarakna Alayhi Fil Akhirin Salamun Ala Ibrahim Qadalika Najiz Al-Muhsinin Innahu Min Ibadinal Muminin Maka Takala Ana Itu Sampai Pada Umur Sanggup Terjemahan Bahasa Indonesia Kita Begitu Di Quran Disini Makna Yang lain Tadi Saya Bilang Pendapat Ulama Sudah Sudah Sampai Pada Umur Kenabian Dan Umumnya Nabi Diutus Berapa 40 tahun Baik Berusahalah Bersama-sama Ibrahim Mulailah Bergerak Dengan Ayahnya Ibrahim Berkata Hai Anakku Sesungguhnya Aku melihat Dalam mimpi Bahwa aku Menjembelihmu Maka Coba Fikirkan Apa pendapatmu Bagaimana Kira-kira Menurut kamu Ia menjawab Ismail Alessalam Hai Ayahku Dan disini Menggunakan Kalimat Abati Ya Abati Saya pribadi Menggunakan itu Buat anak-anak saya Mereka Saya suruh Panggil Abati Karena memang Kalimat ini Sebenarnya Kalimat Dalam bahasa Arab Yang paling Santun Untuk Memanggil Ayah Artinya Ayahku Sayang Kan kita Banyak Indonesia Abi Atau yang lainnya Boleh-boleh saja Ada yang memanggil Abu Ada yang memanggil Aba Dan seterusnya Ini semua adalah Hal-hal yang Tidak ada masalah Mubah Tetapi Disini di Al-Quran Disebutkan Ya Abatif Al-Ma'at Tumar Wahai Abati Wahai Ayahku Yang tercinta Kerjakanlah Apa yang Sedang Engkau Diperintahkan InsyaAllah Engkau akan Mendapatiku Termasuk Orang-orang Yang sabar Gak ada Anak 10 tahun Bisa ngomong ini Takalah Keduanya Telah berserah Diri Dan Ibrahim Membaringkan Anaknya Atas pelipisnya Nyatalah Kesabaran Keduanya Tadi saya bilang Waktu Ibrahim Sudah letakkan Ismail Ismail Sudah tutup Matanya Sudah pasrahkan Lehernya Ibrahim Sudah mengangkat Pedang Dan Diayunkan Sudah dua-duanya Pasrah Ini makna Daripada Tafsir Falamma Aslama Pada saat Keduanya Sudah menyerahkan Diri Sudah pasrah Sudah diletakkan Di batu Sudah diangkat Lehernya Pedangnya Sudah diarahkan Wana Dailahu Aya Ibrahim Pada saat Itulah kami Panggil Dia Maksudnya Jibril Memanggilnya Tadi Riwayat Menjelaskan Pedang Ibrahim Dipegang Oleh Jibril Ditahan Kemudian Dikatakan Hai Ibrahim Sesungguhnya Kamu telah Membenarkan Mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan Kepada Orang-orang Yang berbuat Baik Ini Ini benar-benar Suatu Ujian Yang Nyata Dan kami Tebus Anak itu Ismail Dengan Seekor Sembelihan Yang Besar Kami Abadikan Untuk Ibrahim Pujian Yang Baik Di kalangan Orang-orang Yang Datang Kemudian Dan Makna Daripada Kami Abadikan Untuk Ibrahim Pujian Yang Baik Di kalangan Orang-orang Yang Datang Kemudian Apa Yang Dimaksud Teman-teman Sekali Perilaku Ibrahim A.S. Akan Menyembeli Anaknya Kerana Allah Dan Allah Ganti Ketulusan Itu Dengan Domba Jadilah Sebuah Hukum Kurban Dan Yang Kita Tahu Tiap Tahun Kita Rayakan Idul Adha Idul Kurban Dan Kata Ulama Selama Ada Orang Yang Berkurban Untuk Allah Maka Ibrahim Dan Ismail A.S. Panen Pahalanya Hampir Sama Dengan Kasus Tadi Hajar Bagaimana Panen Pahalanya Disini Ibrahim Berikan Syariat Dan Dia Akan Panen Pahalanya Dan Setiap Orang Sembeli Orang Ingat Kisahnya Ibrahim Dan Ismail A.S. Juga Masuk Dalam Masalah Ini Adalah Pujian Yang Baik Kalau Ibrahim A.S. Adalah Seseorang Dengan Keimanannya Sangat Yakin Dan Percaya Dengan Janji Allah Tidak Ada Keraguan Sedikitpun Dan Ini Contoh Keikhlasan Dalam Beramal Ini Juga Berarti Pujian Setiap Kali Orang Orang Yang Beriman Atau Para Daim Mubalik Yang Faham Dengan Kisah Ini Maka Mereka Akan Mengangkat Kisah Ibrahim Bagaimana Tentang Keyakinannya Kepada Sang Pencipta Allah Ini Juga Termasuk Pujian Yang Baik Maksud Dalam Pujian Yang Baik Teman Teman Sekian Perilaku Ibrahim Pada Saat Melempar Syaiton Tiga Kali Ada Hukum Dalam Haji Jumrah Melontar Di Tiga Titik Yang Biasa Kita Kenal Dengan Jumrah Jumrah Ustah Dan Jumrah Akabah Atau Kubrah Semua Jemaah Haji Diharuskan Teman Teman Sekian Diwajibkan Untuk Jumrah Melontar Tujuh Batu Kecil Di Tiga Titik Yang Ibrahim Melempar Dan Menjadi Sebuah Bagian Daripada Ibadah Kata Ulama Setiap Orang Melempar Batu Jumrah Satunya Satu Pahala Buat Ibrahim Sementara Semua Jemaah Haji Melempar Minimal Dua Puluh Satu Tujuh Bahan Mininal Di Hari Pertama Tanggal Sepuluh Zulhijjah Mereka Melontar Jumrah Akabah Tujuh Kali Tujuh Batu Berapa Jumlah Jemaah Haji Jemaah Rata-rata Tiga Juta Kalau Tiga Juta Kali Tujuh Itu bisa Dua Puluh Satu Juta Pahala Hari Kesebelas Tanggal Sebelas Dua 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 Tashrik Jemaah Haji Melempar Kecil Sedang Besar Dua Satu Batu Dikali Tiga Juta Orang Itu Sudah Luar Biasa Pahala Berjuta Juta Pahala Didapatkan Seperti Itulah Dan Ini Masuk Dalam Makna Terjemahan Atau Dari Firman Allah Ayat 108 Tadi Dan Kami Abadikan Buat Ibrahim Pujian Yang Baik Di Kalangan Orang Orang Yang Datang Kemudian Dan Ibrahim Akan Diberikan Kesejahteraan Yang Dilimpahkan Padanya Demikianlah Kami Memberi Balasan Kepada Orang Orang Yang Berbuat Baik Semuanya Termasuk Hamba Kami Yang Beriman Setelah Kejadian Itu Ibrahim Dan Ismail Balik Membawa Domba Itu Kemudian Menyembelihnya Dan Menjadi Sebuah Informasi Di Mekah Kalau Ibrahim Ismail Tidak Jadi Disembelih Dan Ada Perintah Dari Allah Untuk Menyembelih Domba Ini Maka Semua Orang Orang Yang Beriman Dianjurkan Untuk Menyembelih Datang Perintah Allah Yang Maha Pengurah Dan Maha Tinggi Setelah Itu Untuk Membangun Ka'bah Proses Membangun Ka'bah Allah Yang Maha Mura Pemura Dan Maha Tinggi Memerintahkan Ibrahim Untuk Membangun Ka'bah Di Pondasi Dasarnya Namanya Bakkah Namanya Bakkah Maka Ibrahim pun Mengajak Ismail Dan Berdua Tidak Ada yang Bantu Sama Dengan Tadi Kasus Orang Orang Mekah Sudah Tahu Tapi Ibrahim Mengatakan Ini Perintah Allah Buat Kani Membangun Ka'bah Pun Riwayat Yang Pening Kuat Adalah Tanpa Ada Yang Bantu Kecuali Mereka Berdua Nanti Kita Lihat Ada Doanya Mereka Berdua Mengatakan Rabbana Taka Balmina Dan Selanjutnya Ini Pernyataan Yang Dikatakan Ibrahim Dan Ismail Berdua Dimangun La Ka'bah Pada Saat itu Dari Bangunan Sangat Sederhana Zaman Itu Cuma Tanah Liat Biasa Dikasih Air Kemudian Diketak Dikeringkan Lalu Kemudian Disusun Satu sama Yang Lain Setiap Kali Ibrahim Selesai Mengatur Karena Dari Tanah Semen Kalau Kita Sekarang Semen Itu Dari Tanah Dibasah Untuk Menyatukan Satu sama Yang Lain Tidak Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Lebih Daripada Itu Pada Saat Itu Tentunya Maka Ibrahim Setiap Kali Sudah Menyusun Beberapa Tinggi Beliau Mundur Ke Belakang Kemudian Melihat Ke Arah Ka'bah Sudah Stabil Belum Bangunannya Beliau Naik Kesebuah Tempat Agak Tinggi Sedikit Supaya Bisa Kelihatan Jadi Matanya Di Tempat Itu Bisa Menjangkau Bangunan Ka'bah Sudah Rata Atau Belum Tempat Ini Yang Sering Diinjak Ibrahim Di Titik Yang Sama Untuk Melihat Ka'bah Diabadikan Telapak Kakinya Dikenal Dengan Maqam Ibrahim Nanti Kita Bacakan Ayat Setelah Selesai Pembangunan Ka'bah Tersebut Bangunan Sudah Selesai Maka Ibrahim Berkata Kepada Ismail Cobalah Hai Ismail Cari Sebuah Batu Yang Keras Cari Batu Batu Yang Keras Saya Ingin Menguatkan Bangunan Ini Dengan Batu Batu Lama Kemudian Ismail Balik Membawa Hajar Aswad Dan Batu Ini Dalam Sebuah Riwayat Sahih Disebutkan Turun Dari Suruga Tadinya Berwarna Putih Dan Menjadi Hitam Kerana Dosanya Ana Adam Turun Kemudian Pada Saya Turun Ismail Membawahnya Kata Ibrahim Dari Mana Kau Dapat Ini Dia Bilang Dari Allah Lalu Ibrahim Meletakkan Hajar Aswad Pada Tempatnya Yang Sekarang Setelah Itu Allah Subhanahu Ta'ala Memerintahkan Agar Ibrahim Dan Ismail Menjaga Rumahnya Dari Kemusyrikan Dan Diajarkan Tata Cara Tawaf Di Sekitar Ka'bah Yang Dimulai Dari Hajar Aswad Dan Dimana Sudah Sekarang Menjadi Bagian Daripada Rukun Haji Dan Umrah Tawaf Itu Sendiri Dan Disunahkan Untuk Menjim Hajar Aswad Dan Salat Di Belakang Makam Ibrahim Allah Kekalkan Semua Perbuatan Ibrahim Dan Sekali Lagi Kata Para Ulama Selama Ada Orang Tawaf Selama Ka'bah Dijadikan Qiblat Rujukan Bagi Umat Islam Berapa Juta Orang Yang Sujud Kesana Berapa Juta Orang Yang Tawaf Berapa Juta Orang Yang Cium Hajar Aswad Berapa Juta Orang Yang Salat Di Belakang Makam Ibrahim Semuanya Pahalanya Allah Berfirman Dalam Surah Al-Baqarah Surah Nomor 2 Ayat 125 Sampai 129 Al-Baqarah 125 Sampai 129 Audhu Billahi Minas Shaitan Rajim Wa Izz Di Annal Bayta Mathabatan Linnasi Wa Amnan Watt Takhidu Min Maqami Ibrahim Musalla Wa Ahidna Ila Ibrahim Wa Ismail Ant Tahira Baytia Litt Ta'ifin Wal Akifin Wal Al-Akifin Wal Rukk Al-Sujud Wa Izz Qala Ibrahim Rabb Jal Haza Bledan Amin War Zub Ahlahu Min Al-Thamar Man Amin Bin Billahi Wali Yom Al-Akhir Qala Waman Kafara Fawmat Tihu Qali Lina Thum Atttar Ruh Ila Aza Bin Nar Wabi S Al-Masir Wa Izz Yerfa Ibrahim Kau Al-Bait Wa Ismail Rabbana Taqabbal Minna Inna Ka Anta Semi' Al-Alim Rabbana Waj'anna Muslimaini Laka Wa Min Dhurriyatina Ummatan Muslimatan Laka Wa Arina Manasikana Wa Tub' Alayna Inna Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Semua manusia datang ke sana berbondong-bondong. Kalau kita lihat orang yang tawaf, orang yang jalan-datang masjid haram, sholat, makin lama makin banyak. Sampai sekarang kerajaan Saudi memperluas masjid haram itu karena memang sudah tidak menampu. Allah menjelaskan dan tempat yang aman. Subhanallah, Mekah itu tempat teraman di dunia. Orang mau keluar jam 3 subuh, jam 4, jam 2, kondisinya seperti siang hari. Rame, padat, restoran ada, semuanya enak, aman. Orang mau bolak-balik masjid, tidur di masjid, tidak ada gangguan. Allah sudah menjanjikan. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dikenang tadi, tempat lapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dan dengan kami, tentu di sini kita mengerjakan bukan karena maqam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Kaabah. Bagaimana antum menjawab kalau ada orang bilang, orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Kaabah. Kaabah juga berhala, batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Kaabah. Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Kaabah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Kaabah. Makanya Kaabah rumah. Dinamakan Beytillah, iya. Kalau rusak, diperbaiki. Saya pernah waktu mahasiswa sana pernah bangunannya diperbaiki, renovasi, diperbaiki. Sampai Kaabahnya ditutup full. Diperbaiki semua, dikokohkan lagi. Kiswanya diganti setiap tahun. Kita menghormati karena Allah memerintahkan untuk menghormati. Sama dengan Hajar Aswad. Antum cium kenapa? Sudah makan belum tadi ini? Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Kenapa kita tawaf? Karena perintah Allah. Kenapa kita sa'i? Karena perintah Allah. Kenapa kita menyembeli? Karena perintah Allah. Kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa yang kita menikmati halal, meninggalkan haram semua? Karena perintah Allah. Seorang suami baik sama istrinya, membakti sama orang tuanya, mengurus anak-anaknya, mencari nafkah banting tulang, istrinya mentaati suaminya, membersihkan rumah, merawat dirinya, merawat anak-anaknya, merawat suaminya, semua karena Allah. Pernah Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata, dengan suara keras di musim haji, supaya orang semua dengar, Hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar, kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus dikarisbawahi poin itu. Sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan syajarah tempat bayi Ad Ridwan. Nanti kita pelajari itu pada saat surhu Hudaibiyah, sempakan Hudaibiyah. Ada pohon di situ Nabi SAW pernah membayat 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400. Sama Nabi satu, satu orang munafik ikut, tidak mau membayat Nabi SAW. 1398 yang membayat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabu syajarah yang membayat Nabi di bawah pohon. Dikenal dengan bayat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab, banyak orang datang sembah-sembah. Solat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon, setelah bayat pun, Nabi SAW tidak pernah satu kalipun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga, mengunjunginya secara khusus. Sama dengan Gua Hira, sama dengan Jabal Nur, Jabal Nur itu nanti kemudian Jabar Thur, tempatnya Nabi SAW sembunyi. Satu kali saja, setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu, ini setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira, tidak pernah datang seharusnya ke Gunung Jabal Nur, seperti banyak sekarang, jemaahnya yang memperlakukan, sengaja naik jauh-jauh, sampai ada yang jatuh, meninggal. Padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi di situ. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat, padahal penerbasaan kota Mekah terjadi. Sekali saja pada saat, kejadian wahyu maksudnya ya, pada saat turunnya, ikrah bismillahirah dikhalak. Misalnya di atas ada orang, gambar-gambar, tulis-tulis, taruh sejadah, sama juga di tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang kena kesalahfahaman saja. Semestinya tidak dilakukan, lakukanlah seperti apa yang Mekah Nabi SAW perintahkan. Baik, dikatakan di sini teman-teman sekalian, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, etikaf, ruku dan sujud. Yang dimaksud dengan bersihkan adalah, bersihkan dari kotoran, dan jala dari kemusyrikan atau kemaksiatan. Nanti akan kita pelajari, ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah, berzina depan Ka'bah, akhirnya dikutuk jadi patung sama Allah. Ayat 126, tadi ayat 125, sekarang 126, dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a, ya Tuhan ku jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kemudian, Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun, aku akan beri kesenangan sebentar, kemudian aku paksa ia menjadi nisikah, nisikan raka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina atau membangun dasar-dasar baikillah bersama Ismail seraya berdo'a. Ini tadi yang saya bilang teman-teman, saya saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah. Karena instruksi Allah begitu, tidak minta tolong sama orang. Makanya dikatakan di ayat di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar baikillah bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama juruhum, bersama masyarakat Mekah. Seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya engkau lah yang maham mendengar, lagi maham mengetahui. Dan ini sunnah teman-teman sekalian, setiap kali kita sudah berbuat apa-apa, amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim. Tapi di sini yang tepatnya adalah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kalimat ini teman-teman sekalian, diusahkan oleh dua nabi yang mulia, walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah, dan mereka sudah ikhlas kepada Allah. Tapi mereka masih mengatakan, Ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau yang maham mendengar, lagi maham mengetahui. 1, 2, 8-nya, Ayat 1, 2, 8, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami, umat yang tunduk dan patuh juga kepada engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taqabat kami, sesungguhnya engkau yang maha penerima, taqabat lagi maha penyayang. Jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril AS, setelah bangun Ka'bah, setelah proses tadi adanya, proses penyembelihan kurban, yang tidak jadi penyembelihannya, kemudian proses jumrah, melontar syaitan tadi, kemudian proses istrinya, Ibrahim AS hajar pada saat sa'i antara safa dan merwah, dimasukkan nanti dalam rangkaian, manasik haji, dan umrohim. Kemudian dikatakan, dan terimalah taqabat kami, sungguhnya engkau maha penerima taqabat lagi maha penyayang. 1, 2, 9, Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka, seorang rasul dari kalangan mereka, kata para ulama, maksudnya adalah, Nabi Muhammad AS, karena setelah meninggalnya Ismail, tidak ada Nabi di Mekah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang akan membacakan, utuslah, Ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka, ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka, Alkitab atau Al-Quran, dan hikmah, Al-hikmah, artinya sunnah, serta mensucikan mereka, sungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Kalau tentang maqam Ibrahim, juga ada disebutkan dalam ayat lain, teman-teman sekalian, disebutkan dalam surah Al-Imran, Al-Imran, surah nomor 3, ayat 97. Audzubillahiminasyaitanirajim, fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim, wa mandakhalahu kana amina, walillahi alannasihijul bayti, man istataa ilaihi sabila, wa mangkafara fa'innallah ghaniyun, anil alamin. Padanya, di sekitar Ka'bah itu, terdapat tanda-tanda yang nyata, kalau memang kisah Ibrahim benar, Allah pastikan, di antaranya ada maqam Ibrahim, pijakan kakinya, barang siapa yang memasuk ke bayti Allah, menjadi aman lah iya, mengerjakan hajir adalah kewajiban manusia terhadap Allah, tentu dalam Islam, wajibnya adalah yang pertama, satu kali, sisanya menjadi sunnah. Iaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke bayti Allah, sanggupnya, baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada, atau dia dibayarkan oleh orang lain. Maksud di dalamnya kesanggupan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau Umar bin Khattab bin Al-Anhum memerintahkan para pengawal-pengawalnya, panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin, kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji, sementara dia mampu dan belum pernah haji, untuk diambil hartanya sebagai jizia. Karena dianggap dia mengingkari haji. Kenapa dia tidak pergi? Ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai kaabah teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memutus Jibril alaihissalam, lalu berkata kepada Ibrahim, Wahai Ibrahim, Panggillah orang untuk haji. Kata Ibrahim alaihissalam, Sampai dimana suaraku ini? Manggil semua manusia pergi haji. Zaman sekarang saja ada mikrofon, ada telepon, belum tutup, bisa panggil semua orang. Ibrahim alaihissalam bilang, Sampai dimana suaraku? Apa kata Jibril alaihissalam? Tugasmu hanya menyampaikan. Cari tempat tinggi, naik, panggil, teriak saja. Hai manusia, datanglah haji ke Mekah. Sudah. Selebihnya urusannya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi, teman-teman sekalian. Sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih, subhanallah, kadang-kadang disampaikan, kala Allah, kala Rasul masih bimbang. Para nabi-nabi disuruh apa saja, yakin ini perintah Allah. Kalau iya mati perintah Allah. Ibrahim alaihissalam naik ke gunung, yang dia anggap tinggi, lalu dia teriak. Dia mengatakan, Hai Yuhannas, U'tu ilal hajj. Hai manusia, datanglah kerjakan haji. Maka pada saat itu, suara Ibrahim alaihissalam, dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya. Dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj. Menceritakan masalah haji. Surah Al-Hajj. Surah nomor 22, ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa'idh bawa'na li Ibrahim makana albayti an la tushrik bi-shay'an wa tahhir baytiya للطائفين wa tahhir baytiya للطائفين walqa'imina walrukka'i sujud. Wa'adzim fin nasi bilhajji yaituka rijalan wa'ala kulli dhamirin yaitina min kulli fajjin amiq. Liashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru s'ma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma'razaqahum min bahimati l'an'am. Fa'kulu minha wa'at'imu l'ba'isa l'fakhir. Thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbayti l'atiq. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar bayti Allah dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku kata Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibrahim jangan sampai ada kemusyrikan di sini dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf orang-orang yang beribadah juga orang-orang yang rukut dan sujud bersihkan mudahkan buat mereka bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji ini yang dikatakan tadi panggil manusia untuk pergi haji miscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki padahal Ibrahim AS berteriak dari gunung Mekah dari seluruh dunia kata Allah mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus kata ulama tafsir maksudnya unta mereka kurus zamir itu kurus kenapa kurus karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah dari pelosok bumi ini yang datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan maksudnya manfaat disini adalah ternyata orang beriman tidak sendirian kita kalau pergi haji kekadang kita punya komunitas banyak semua suku semua bahasa berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama apalagi kalau sudah pakai ikhram di Mina di Arafah di Musdalifah itu pada saat pakai ikhram subhanallah kita lihat presiden pun raja pun sama kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan maksudnya disini adalah hari-hari haji tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah karena haji ada 6 hari 8 sampai 13 8 dan tanggal 13 sunnah 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib tanggal 8 jamaah haji masuk ke Mina dan ini hukumnya sunnah dikenal dengan hari taruwiah hari taruwiah mereka pakai ikhram dari rumah mereka kalau orang Mekah kalau orang pendatang kayak kita misalnya jamaah haji maka mereka pakai ikhram dari hotel mereka masuk ke Mina lalu mereka mengejarkan sholat jamaah kasar takdim di waktu duhur duhur dan asar di jamaah digabung di kasar dipangkas yang dipangkas hanya sholat yang rubaiyah 4 rakaat duhur asar dan isya dan kasus jamaah jadi tidak ada kasar kecuali 4 rakaat subuh gak mungkin jadi 1 maghrib gak mungkin 1,5 dan jamaah hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya gak boleh yang lain jadi duhur sama asar maghrib sama isya gak boleh asar sama maghrib gak boleh isya sama subuh gak boleh subuh sama duhur yang bisa hanya duhur sama asar saja maghrib sama isya saja dan yang dipangkas di kasar hanya yang rubaiyah 4 rakaat duhur sama asar dan isya maghrib jamaah dengan isya cuma tetap 3 dan isya yang 2 di takdim dimajukan di waktu duhur jamaah haji sana bertasbih bertahlil bertakbir kepada Allah mereka mengatakan subhanallah la ilaha inna Allah Allahu Akbar berzikir membaca Al-Quran biasanya kalau travel-travel kita atau jemaah kita diadakan pengajian walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak diantara mereka yang lalai pada saat itu artinya ngobrol-ngobrol saja buang-buang waktu makan, minum bolak-balik masuk kamar mandi gak ada gunanya kecuali darurat tapi banyak yang begitu ringkas cerita di jamaah kasar takdim kemudian sampai maghrib maghrib juga sama di jamaah sama isyak di kasar isyaknya dan ditakdim di waktu maghrib kemudian mereka istirahat tanggal 9 hari Arafah hari wajib kan tadi saya bilang 8 sampai 13 tanggal 9 jamaah haji masuk ke Arafah dan ada 3 lokasi kita di musim haji Mina Arafah Muzdalifah gak ada lokasi lain 3 ini 3 ini tentu ada Masjidin Haram nanti itu lain Masjidin Haram itu wilayah yang ini berdekatan yang kita harus dikendal dengan Masjidin Haram nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah habis sholat duha kemudian pakai baju ikhram ini hari wajib haji kata Nabi S.A.W Al-Hajju Arafah haji adalah Arafah di kerajaan Saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit sudah datang haji di rumah sakit selama dia masih hidup dipakain ikhram pada hari itu hari Arafah dipakain impus diantar pakai ambulans karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban dianggap sudah haji yang lainnya kalau punya udur sakit dan sebagainya ini bisa diganti dengan sembelihan baik tanggal 9 itu teman-teman sekalian jam haji timbul tunggu sampai dari pagi duha sampai terbenam matahari dan tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari dan kata Nabi S.A.W tidak ada hari sepanjang tahun tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah makanya orang yang haji dianjurkan perbanyak ibadah yang tidak haji dianjurkan puasa puasa hari Arafah yang kata Nabi S.A.W dalam hadis Bukhari Muslim tanggal 9 Zulhijjah ini satu hari sebelum idul adhan puasa hari Arafah yukafiru senatel ma'adiyah wal ba'qiyah puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu satu tahun dan 365 hari ke depan jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan satu hari puasa malam tanggal 9 dianjurkan jemaah haji ke Musdalifah dan ini disunnahkan sunnah mentakhirkan sholat di jamak maghrib Isya tapi diterlambatkan di waktu Isya dan Isya dipangkas sholatnya di Musdalifah lewat tengah malam kalau bisa tunggu sampai subuh bagus kalau gak bisa maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya atau kalau kita anggap sunnah yang kita selesaikan sampai subuh hari tanggal 10 ini iduladha jemaah haji di iduladha ini mengerjakan salah satu dari tiga perbuatan yang semuanya wajib tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahallul berkurban atau jumrah akabah atau tawaf ifabah tawaf wajibnya haji cuman teman-teman kalau kita sudah kurban kita juga sudah jumrah salah satunya kalau tiga yang sudah dikerjakan sudah boleh tahallul ganti baju biasa tapi tetap wajib dikerjakan cuman kalau antun masih baru kurban dan baru jumrah akabah belum tawaf ifabah ini semuanya halal kecuali suami istri belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifabah dan jumrah akabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu kalau yang kurban dan juga tawaf ifabah boleh sampai selesai haji hari tashrik maksudnya di hari terakhir sampai tanggal 13 zul hijjah itu tanggal 10 tanggal 11 12 13 dengan hari tashrik 11 12 wajib tanggal 13 sunnah ini kerjanya jemaah haji pakai baju biasa saja mereka menjama' duhur asar jama' kasar takdim maghrib isya' jama' di kasar isya' di jama' takdim juga selama 3 hari dan tiap hari mereka cuman jumrah melontar kecil sedang besar kecil sedang besar kecil sedang besar bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki biasanya di Indonesia dikatakan kalau tanggal 12 tinggalkan Mina ini tinggalnya di Mina kalau mereka meninggalkan Mina dikenal dengan nafar awal tapi Allah saya sendiri tidak pernah temukan istilah ini nafar awal dan kalau tinggal sampai tanggal 13 dikenal dengan nafar thani tapi mestinya dikatakan adalah ini boleh keluar dari jama' di hari tanggal 12 tapi tanggal 13 lebih afdal itu kurang lebih ringkas masalah haji tentu fadhilah haji banyak sekali tentunya diantaranya siapa yang pergi haji tidak rafat tidak mengucapkan kata sayang cinta rindu kecuali pada pasangan halalnya tidak fusuk menyentuh secara fisik salaman ciuman pelukan dan juga tidak jidal berdebat-debat di haji maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya dalam hadis lain dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga haji mabrur itu haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya juga dalam hadis yang dikatakan haji dan umru yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi kata para ulama dari ayat tadi dimana Ibrahim alaihissalam menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihim salatu wassalam ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan tadi sudah saya sebutkan tadi atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak karena di hari tashrik empat hari itu hari nahar atau hari iduladha tanggal 10 zulhijjah hari tashrik 11, 12, 13 ini empat hari hari makan dalam Islam namanya hari makan hari menikmati daging kurban dan di empat hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa tidak boleh berpuasa baik disini dikatakan oleh Allah agar atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak dan ini binatang ternak teman-teman sekarang juga perlu di garis bawah ada istilah hadyu hadyu itu adalah antum berkurban walaupun bukan di musim haji kan kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji kalau haji ya kalau umrah biasanya kita tidak kerjakan kurban padahal sebenarnya ada istilah hadyu nanti akan kita belajar di masalah kesepakatan hudebiya dimana Nabi SAW waktu mau umrah pada saat itu membawa hadyu dari Medina hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah pada saat lagi selesai mengejarkan ibadah umrah jadi selain haji juga umrah ada binatang ternak dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja tentu yang kuncap ini di idul adha tapi kalau antum misalnya mengundang orang sembeli memberi makan orang lain ini semua adalah perbuatan yang baik maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan idul kurban idul adha memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya hewan yang namanya kambing dan domba ada hadith Nabi SAW yang berumurnya hadith sahih ibadah Bukhari sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba kambing jadi kalau antum mau pelihara hewan pelihara kambing maaf ini jangan tersinggung kalau ada teman-teman yang suka pelihara kucing misalnya bukan tidak boleh bukan tidak boleh Abu Hurairah pernah pelihara bahkan Abu Hurairah namanya Abdul Rahman Ibn Sakhir diberikan judukan Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata hirwain berarti kucing tapi beliau satu-satunya sahabat yang pelihara kucing yang lainnya tidak pernah Nabi SAW juga tidak pernah pelihara kucing lebih baik antum biarkan bebas hidup lebih bagus lebih awal jangan lagi dipelintir perkataan saya sekarang banyak ahli pelintir nanti keluar lagi fatwa menyesatkan Khalid Basalam tanpa dilihat tanpa disortir ini saya bilang lebih baiknya karena hewan yang haram dimakan dagingnya haram ditransaksikan itu kaidanya kucing termasuk hewan yang bertari dibolehkannya untuk diperihara oleh sebagian ulama karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat bukan juga Nabi maka lebih baik antum biarkan ada orang subhanallah biayai kucing satu bulan tiga juta di Jakarta makannya lah ada salonnya lah ada bajunya lah ada macam-macam kalau dia biayai anak yatim berapa pahalanya tiga juta biayai anak yatim kan bagus ya sama juga banyak orang pelihara maaf jangan tersinggung dan jangan dipelintir orang pelihara burung untuk apa nih pelihara burung teman-teman untuk apa Allah kasih burung itu sayap saya tanya untuk terbang atau untuk dipurung sayapnya sudah ada lihat yang terbang ustaz saya mau dengar suaranya sekarang di hp download banyak suara burung kenapa harus siksa burung itu bisa disuruh berpunyi antung mau suara apa saja sekarang bisa download suara burung segala macam ratusan ribuan burung banyak suaranya kenapa harus kurung burung itu biarin terbang makhluknya Allah mau lihat keindahnya sekarang di youtube apa saja antung mau lihat jenis burung semuanya ada bisa tonton selesai pelihara hewan yang antung ada pahalanya semua hewan yang halal dimakan dagingnya halal transaksinya kambing ayam ikan bisa dimakan halal transaksinya pun halal antung berarti mau jual pun bisa tapi khusus masalah kambing teman-teman agak berbeda kambing adalah hewan yang luar biasa saya pernah sampaikan dalam satu cerama saya teman-teman sekalian kalau hikmahnya adalah hewan kambing ini hewan yang memakannya berpahala ada banyak dalil diantaranya hadis Bukhari kalau baginda Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing berarti kalau orang makan kambing karena Nabi SAW suka ibadah pahala yang kedua kita punya akikah semua muslim mau orang Arab mau orang bule mau orang hitam dari Afrika mau orang Melayu kalau anaknya lahir laki-laki saya membeli apa kambing dua ekor atau domba kalau anak perempuan satu gak bisa diganti hewan lain kalau akikah harus hewan itu memang dan sunnahnya memakan sebagian dari dagingnya kita juga punya idul kurban yang sedang kita bahas sekarang boleh sapi boleh unta tapi afdalnya kambing karena Nabi SAW sendiri waktu itu Nabi SAW mampu sembelih unta tapi beliau tidak sembelih beliau sembelih domba bahkan beliau menyembelih 65 ekor yang beliau sembelih sendiri kalau gak salah 15 ekor sisanya Nabi SAW melanjutkan sembelihannya jadi lebih abdal dan juga perlu kita garis bawah dari kisah kejadian kita waktu Ismail tidak jadi disembelih apa yang digantikan domba berarti sudah faham kadang-kadang kita di Indonesia bilang apa enak dagingnya atau kolesterol apalah darah tinggi mana buktinya sudah ada bisa ada buktinya gak gak ada buktinya teman-teman yang membuat masalah bukan daging kambingnya bumbu yang antun taro bumbunya santan minyak garam banyak itu jadi masalah bukan kambingnya Allah sudah suruh dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hewan adalah kambing Nabi SAW hampir setiap hari minum-inum konsumsi susu kambing dan banyak fakta-fakta kalau nanti membaca di google itu tentang fakta manfaat dari susu kambing dari kamu itu banyak sekali yang jelas teman-teman disini dikatakan firman Allah dan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak binatang ternak dikatakan disini adalah kambing dan domba karena ini yang banyak disembeli di zaman itu atau di waktu musim haji maka makanlah makan disuruh makan dagingnya berarti ada ibadah dalam memakannya sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sensara dan fakir sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya tapi ini istihad tentunya intinya disuruh makan sebagian dia bagi sebagian lainnya ayat 29 ayat terakhir dikatakan kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah ka'bah atau rumah yang tua atau baikillah itu yang dimaksud dengan disini teman-teman sekalian menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran memotong rambut mengerat kuku dan juga mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak sebagaimana kita tahu ini disunnahkan pada saat orang sedang ikhram jadi sebelum matum ikhram sebelum niat maaf sebelum niat ikhram haji atau umrah maka potong kuku sunnah cukur bulu kemaluan cukur bulu ketiak dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut dan afdolnya gundul saya kalau motivasi jemaah lagi umrah sama saya kadang-kadang ada yang tidak mau gundul kenapa gak mau gundul pak di Indonesia kan malu kalau gundul biasanya orang kriminal yang digundul disini lain di Mekah malah kalau kita masuk ke tempat cukur kita gak gundul kita dianggap aneh sendiri karena orang semuanya gundul baru Allah minta rambut sudah berat berapa kalau Allah minta darah gundul lah gitu kan dan laki-laki itu subhanallah ada penelitian mengatakan gundul itu lebih baik buat kesumburan kepalanya beda dengan perempuan kulit kepala laki-laki memang makin sering gundul maka makin bagus tapi hubungkanlah dengan ibadah artinya dengan umrah dan haji kemudian dikatakan disini tadi ya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan bulu ketiak bulu kemanuan kuku dan memotong rambut pada saat lagi tahlul kemudian dikatakan juga dan agar mereka menjalankan nadar-nadar mereka maksudnya adalah nadar-nadar yang baik untuk ibadah haji seperti misalnya ya dia mengatakan dalam doanya ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya ya berkahilah dan seterusnya dan kalau saya berhasil selesai haji maka saya akan bersodaka sekian itu nadar-nadar yang positif walaupun nadar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh nadarnya karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan dosa kalau enggak lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu kalau berhasil dia langsung sodata setelahnya atau dia berbuat kebaikan berdoa atau syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah yang maha pemurahan baik kita akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan awal munculnya kemusyrikan dan itu di tangan seseorang yang bernama Amru bin Luhay Amru bin Luhay hafal nama itu Amru bin Luhay nama ini luar biasa karena baginda Nabi SAW mengatakan apa aku diperlihatkan Amru bin Luhay di neraka isi perutnya keluar sambil dia memegangnya kan di neraka orang tidak mati gak ada kematian jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati karena dia orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam kita mulai kisahnya di meka teman-teman setelah Ibrahim alaihissalam meninggal Ismail alaihissalam meninggal tetap manusia dalam keadaan tenteran saya terus terang secara pribadi coba menunusul nantinya mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim Ismail alaihissalam dengan munculnya Amru bin Luhaih tapi saya tidak temukan banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan jezira arab awal munculnya di tangan Amru bin Luhaih tapi selisih tahun tidak disebutkan intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini kemungkinan besar cukup lama di meka teman-teman suku jurhum masih ingat tadi suku ini masih ingat gak suku jurhum ini teman-teman berkembang pesat dan sekarang menjadi keluarganya Ismail alaihissalam karena Ismail juga menikah dari situ suku jurhum ini teman-teman rupanya dengan adanya musim haji mendapat keuntungan yang banyak karena mereka dagang makanan dagang minuman seperti sekarang sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan kalau orang pakar ekonomi islam mengatakan tempat yang paling menguntungkan seluruhnya itu kalau bisnis di meka dan madinah orang punya hotel orang punya toko setiap saat ada haji tiap tahun datang dan jutaan orang pasti belanja lagi yang jelas ada satu suku Arab yang lain namanya huza'ah suku huza'ah teman-teman ini suku yang cemburu dengan jurhum dan hidupnya huza'ah ini suka berperang maka mereka mau datang dan menyerang meka supaya bisa merebut meka ini dari merebut meka dari jurhum bawalah mereka pasukan besar mereka datang dengan pasukan besar jurhum tahu zaman itu dulu meka ada bentengnya ditutup pintu gerbang mereka juga persiapkan ringkas cerita terjadi peperangan setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian dengan hikmah Allah suku huza'ah menang pendatang baru ini menang dan suku jurhum di kalahkan maka ada beberapa pimpinan jurhum tapi tidak disebutkan namanya yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus karena mereka sudah lihat ada kelihan kekalahan orang dalam benteng sudah ketakutan maka mereka menimbun sumur zam-zam menimbun dihilangkan sumur zam-zam sama sekali dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara kalau pasukan huza'ah berhasil masuk gak ada yang tunjukkan dimana air zam-zam itu masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian dan memimpin huza'ah di mekkah itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun tapi tidak ada air salah satu raja dari huza'ah nanti yang memimpin ini tidak disebutkan orang yang pertama ada juga ahli sejarah yang mengatakan dia orang pertama dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke mekkah ada yang mengatakan tidak dia orang yang sekian datang raja kesekiannya huza'ah liga cerita ada satu orang namanya Amr Ben Luhai ini memimpin orangnya sebenarnya Amr Ben Luhai ini pemimpin yang sangat disegani karena secara fisik orangnya tinggi besar orangnya kuat dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam karam itu dermawan suka memberi makan orang suka membantu orang sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh jemaah haji yang datang pada saat itu perilakunya sih Amr Ben Luhai cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim AS suku yang lain dari luar datang merebut mekkah dia gak ngerti ini ajaran Ibrahim AS dia cuma tahu ini jemaah haji orang datang ya begitulah kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu Amr Ben Luhai ini teman-teman sekalian pada saat dia memimpin dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya mengubah ajaran Ibrahim AS yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke Jazira Arab ceritanya suatu hari Amr Ben Luhai ini pergi ke negeri Syam negeri Syam tadi saya bilang Libanon, Syria Jordan dan Palestine empat negara dulu namanya Syam dia pergi ke negeri Syam teman-teman sekalian kemudian dia melihat ada orang di sana namanya suku Amalik suku ini lagi nyembah-nyembah berhala lalu Amr berkata apa yang kalian buat kata suku ini patung ini mendekatkan kami kepada Allah dan kalau kami butuh apa-apa kami minta kepada patung ini patung ini menurunkan hujan buat kami menyembuhkan penyakit kami memberikan keturunan buat kami dan seterusnya Amr Ben Luhai tertarik dengan itu lalu dia bilang kami di Mekah tidak punya air tidak ada air zam-zam kan tidak ada air dan ini perkataan dia mengatakan kami di Mekah tidak ada air kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat dia adalah bukan raja pertama di Mekah tapi sudah raja kesekian jadi sudah kakeknya dulu yang berebut Mekah jadi dia ini betul-betul blank tidak tahu apa-apa dia kehilangan informasi tentang masalah air zam-zam itu maka dia bilang saya akan beli beberapa patung saya bawa ke Mekah siapa tahu patung ini nanti bisa mengatakan air buat kami maka dia pun akhirnya membeli patung dan patung yang pertama dia memasukkan ke Mekah namanya Hubal patung Hubal patung ini dibawa sama dia kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar apa namanya semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail berlalu maka orang-orang pun mengikutinya pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah tahu haji ini rumah ini punyanya Allah tapi mereka mereka secara rububiah secara menganggap Allah itu Rab pencipta mereka yakin tapi mereka tidak melakukan ibadah uluhianya tidak ada mereka dalam arti kata ibadahnya ini masih dicampur baur dengan kemusyidikan maka yang terjadi teman-teman sekalian semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembah hubal berjalan beberapa waktu Ambar bin Luhai mengeluarkan instruksi untuk setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri kemudian meletakkan di depan sukunya jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masyid ini Mekah di pojok sebelah sana ada suku sendiri ada bentengnya sendiri disini juga ada disini juga ada disini juga ada gitu-gitu maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian diantaran yang terkenal adalah suku patung hubal yang disembah oleh seru masyid Mekah kemudian ada patung hud patung hud ini yang paling banyak disembah oleh suku sukal kemudian ada suwa yang disembah oleh suku huzail ada yang disembah oleh suku tay kemudian ada atau wilayah masyarakat wilayah jarash kemudian ada ya'uk disembah oleh wilayah hamazan kemudian yathar disembah oleh penduduk negeri yaman jadi awalnya di Mekah dulu nih hubal tadi kan satu masyarakat Mekah lalu seluruh suku disuruh buat patung nah pada saat musim haji kan orang suruh datang mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung jemaah hajinya terpengaruh kenapa kalian buat ini oh ini menurunkan hujan buat kami ini menyembuhkan kami ini begini orang-orang Mekah yang sebarin dari Amrubin Luhai ini maka jemaah haji pada ambil ide pulang kemudian Amrubin Luhai keluarkan instruksi lagi untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung dijual kepada jemaah haji mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi yang oleh baginda Nabi SAW semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah dimulai dari hubal yang besar di depan pintu gerbang Mekah dan yang paling aneh sekali adalah patung yang disuruh sembah oleh Amrubin Luhai yang dia tidak tahu kisahnya namanya patung Isaf dan Nailah Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yemen Nailah nama seorang perempuan dari Yemen kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhar disebutkan dua orang ini saling mencintai suka sama-sama sama yang lain kemudian mereka mau menikah tapi ternyata waktu si Isaf melamar Nailah ayahnya Nailah gak setuju apa yang mereka lakukan zaman dulu orang kalau mau ketemu janjianya di musim haji dan perjalanan musim haji jauh kayak mungkin kita masih tahun berapa ya tahun 30-an tahun 40 masih di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut jauh kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali perjalanan berapa satu bulan naik kapal belum pulangnya belum tinggal di sana selama dulu selama dulu begitu lah kurang lebih lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda ketemu di musim haji di musim haji masyarakat banyak tidak semua orang tahu keduanya pada saat sedang berada di depan Kaabah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari tiba-tiba berzina dan waktu keduanya berzina depan Kaabah Allah kutub menjadi patung ini terjadi waktu suku juruhum masih berkuasa belum masuk huza'ah apa yang terjadi teman-teman suku juruhum meletakkan isaf di gunung safa dan meletakkan na'ilah di gunung marwah agar jadi pelajaran setiap orang sa'i ini lihat buat dosa di depan Kaabah ini hasilnya jadi orang turun-temurun tahu itu gitu kan waktu Amr bin Luhai masuk dia gak ngerti nih ini patung apa dikira memang orang bekas sembah patung gitu lalu dia menyuruh isap patung isap dan na'ilah dipindahkan dekat Kaabah dan disuruh sembah jadi disuruh sembah manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina tapi itu terjadi di Mekah Umar bin Khattab berkata suatu hari aku pernah ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka disana Umar bin Khattab mengatakan aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun Amr bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW jauh sebelumnya tapi turun-temurun sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu turun-temurun diantaranya orang Mekah kalau mau keluar mereka harus bawa patung dari Mekah baru bisa disembah dan kalau tidak punya patung harus bawa batu batu itu dipahat sama dia dan pahat ini apa saja pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya ini aja dicoret sama dia dibuatin mata dibuatin hidung nah ini Tuhannya sembah makanya dikatakan zaman jahiliah zaman kebodohan kata Umar satu waktu saya pernah keluar dari Mekah lupa bawa batu dari Mekah gak ada saya bawa batu dari Mekah kemudian di tengah jalan waktu saya lagi istirahat saya ingin sembah Tuhan saya minta keselamatan maka saya cari batu gak ada batu dari Mekah lupa bawa ada banyak batu di situ di panama tapi bukan dari Mekah dibuatin lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan dan saya bawa kurma maka saya buat Tuhan saya dari kurma kemudian saya sembah setelah saya sembah saya lapar saya makan kepalanya waktu itu Umar Adil Anu sempat tersenyum maka para sahabat bertanya kenapa anda tersenyum dia bilang saya ingat dulu masa jahiliah begitu luar biasa bodohnya dulu tidak mengerti Tuhannya dimakan sendiri diantara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr Ben Luhai selain patung juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh anak perempuan untuk dibunuh Allah menceritakan dalam Al-Quran Surah An-Nahl Surah No. 16 Ayat 58 sampai 59 Aduzubillahiminasyaitonrajim wa idha busshira ahluhum biluntha zalla wajhumuswaddanuhu huwakadhim yatawara minyal qawmin su'i ma busshira bih ayumsikuhu ala hunin awyadussuhu fiturab ala sa'amayahkumun apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan hitam memerah padamlah mukanya dan dia sangat marah ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup ketahuilah alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu dalam Surah Zuhruf Surah No. 43 ayat 17 Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purna juga menceritakan tentang masalah ini audzubillahiminasyaitanirajim Zuhruf ayat 17 padahal apabila salah seorang dari mereka maksudnya orang-orang Quraysh Mekah diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan maka apa yang mereka jadikan atau dinisbatkan kepada Allah yang Maha Pemura jadilah muka mereka hitam pekat sebab dia amat menahan sedih apa maksudnya disini teman-teman sekalian apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Zat Maha Pemura jadi ternyata orang-orang Quraysh itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah dan Allah pasti tidak mungkin terima Allah SWT Allah tidak butuh dengan semua malaikat semua makhluknya Allah tunggal Maha Kuat Maha Sempurna jelas Allah tidak membutuhkan kepada siapapun semua bergantung padanya maka pada saat itu Allah mengatakan padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemura maksudnya mereka mengatakan malaikat anak perempuan anak perempuan Allah lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu yang mereka lakukan teman-teman sekalian adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup atau mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu surat takwir surat nomor 81 ayat 8 Allah juga mengatakan dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh baik teman-teman sekalian selanjutnya yang ketiga yang dikerjakan oleh Amr ibn Duhay adalah mengubat al-biah mengubat al-biah tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah tapi hidup itu hanya sekedar mungkin kalau dia punya anak 10 misalnya dia punya anak 5 dia berharap anak perempuan cuma 1 yang lainnya 4 perempuan mengubat al-biah ini al-biah yang masyur di zaman Ibrahim adalah al-biah yang disyariatkan dalam syariah Nabi Muhammad alihimussalatu wassalam artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan misalnya kesini labbaik kata-kata labbaik ini santun dalam orang Arab itu menggunakan untuk ya saya menjawab panggilanmu dengan santun saya menjawab panggilanmu ya Allah karena kita disini mengatakan labbaik Allahumma Allahumma berarti Allah ya Allah aku menjawab panggilanmu dengan santun aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu sampai sini adalah talbiah yang masyruk talbiah yang dianjurkan Ambur bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan ila syarikan ila syarikan huwalak tamlikuh mamalak kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai ini kalimat syirik gak boleh artinya berarti Allah punya sekutu sementara Allah mengatakan la syarikan tidak ada sekutu baginya ini kalimat syirik dan sampai zaman Quraysh terakhir ya itu mereka masih menggunakan kalimat ini dan orang-orang Quraysh bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya yang keempat pensyariatan bahirah saibah wasilah dan ham ini istilah-istilah hewan ini syariatnya si Ambur bin Luhai Ambur bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yaitu pensakralan hewan tertentu Allah yang mahat tinggi dan mahal mulia menceritakan dalam surah Al-Ma'idah tentu antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman antum tidak mengerti kalau baca ayat ini karena istilah ini memang istilah hewan bahira saiba wasila dan ham saya bacakan ayatnya surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 103 ini Allah ceritakan tentang pensyariatnya Ambur bin Ruhai di Mekah Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira saiba wasila dan ham akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kelusaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti maksudnya orang kafir Ambur bin Ruhai yang disyariatkan di Mekah apa itu hewan-hewan teman-teman bahira adalah unta betina yang telah beranak 5 kali kalau ada unta betina melahirkan sampai 5 kali dan anak kelimanya jantan lalu unta betina itu di belah kupingnya induk betina tadi yang sudah dapat 5 5 anak anak kelimanya jantan dilepaskan tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh lagi diambil air susunya ngarang-ngarang tidak ada hubungannya sama sekali unta melahirkan 5 anak anak kelimanya jantan apa hubungannya kupingnya dipotong tidak boleh lagi ganggu-gugat itu namanya bahira Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira tidak ada hubungannya kemudian dikatakan wasilah atau saibah bahiratin wala saibah saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar seperti jika seorang Arab jahili akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat maka ia bernadar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat jadi saibah itu orang beli unta nih orang jahili beli unta lalu dia bilang kalau saya berhasil nanti saya berhasil dalam perjalanan saya atau menikah dengan fulana atau saya berhasil usaha saya ini nanti saya jadikan saibah saibah adalah unta yang dibiarin saja tidak diganggu-gugat kayak kalau kita diwakafin atau apa pokoknya begitu tapi masalahnya unta saibah tidak boleh ada yang sentuh dibiarin saja tidak boleh ditunggangi tidak boleh disusunya tidak boleh disembeli dan seterusnya yang ketiga wasilah 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 ini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina jadi domba betina punya anak kembar jantan dan betina maka yang jantan disebut wasilah tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala ini suci kalau ada domba betina punya anak kembar laki-laki dan perempuan jantan dan betina yang jantannya ini suci harus diberikan kepada berhala cuma boleh disembeli untuk berhala yang terakhir ham ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi karena berhasil membuntingkan unta betina 10 kali aneh betul ini syariatnya tapi begitulah syariat dia begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya dan itu dijalankan oleh mereka dan itu dijalankan oleh mereka Allahu'alam jadi ini teman-teman sekalian bahasan kita berhubungan dengan masalah sirah tentunya dan nanti kita akan masuk insya Allah di pertemuan akan datang tentang keadaan masuk masuknya agama Yahudi dan Nasrani di jazirah Arab ini akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan akan datang dan seperti saya janjikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami dan kalau sudah pernah dan sesuai dengan tema tema kita dari tadi pagi boleh dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya kalau sudah dengan bahasan insya Allah saya jawab kalau enggak enggak usah teman-teman kalau sudah faham sudah pernah tanyakan kepada seorang ustad sudah ada dalilnya enggak usah tanya lagi berdasarkan penjelasan Pak Ustad kambing dan domba hewan yang luar biasa baik namun ada lambang-lambang syaitan menggunakan bintang terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya biasa digunakan alat musik keras apakah ini konspirasi bagaimana tangga Pak Ustad dengan cara dan bagaimana cara menanggapinya enggak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka Islam tidak mengenal simbol-simbol bintang simbol-simbol syaitan dalam Islam kan tidak ada tidak perlu untuk mengenal oh saya ini segiterius saya tahu urus saya apa enggak perlu semua enggak ada urusannya sama sekali sibuk baca tiap bulan ini saya dapat apa ramalan jodohnya lah rezekinya lah apalah warna kesukaan enggak boleh dalam Islam kata Nabi SAW siapa yang mendatangi dukun peramal penyamun makna lain juga adalah membaca melihat mengikuti instruksi dukun peramal penyamun penyihir tidak diterima solatnya 40 hari ada orang beli majalah khusus untuk baca itu paling pertama cari itunya ramalan-ramalan ini semua tidak boleh siapa yang datang kepada dukun peramal penyamun penyihir bertanya dan percaya maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu enggak ada hubungannya sama kita kan simbol itu ya udah biar kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam tapi untuk disembeli dan dipelihara kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah saya pernah ada cuplikan subhanallah ada orang sembah sapi iya sapinya itu dia lus-lus kemudian dia lewat di bawah perutnya dianggap itu menyembah minta berkah Alhamdulillah atas nikmat iman luar biasa ada yang sembah tikus iya ada cuplikan banyak di utuh-utuh menyembah tikus tikus itu bahkan diurus dirawat dikasih susu segala macam mendingan anak yatim ya mendingan makan sendiri Allah Alhamdulillah apa Ibra mengenai Ibrahim disembeli Ibrahim Ismail disembeli setelah dewasa bukan 10 tahun dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Kaabah berdua tentu saja itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail alhamdulillah dan berhasil sebagaimana Allah sudah puja dari ayat sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya kejadian seperti ini kan kejadian besar otomatis manusia karena tahu kejadian ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan jadi hikmah dari ilahi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kalau disini dikatakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Kaabah berdua perintah Allah kepada mereka karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua sebagaimana tadi dalam ayat sudah saya bacakan apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya iya sangat boleh tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus bentuk bakti tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya boleh sekali Ibrahim al-Salam melakukan itu gak ada masalah Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab wadi Allah anaknya beliau Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah wadi Allah banyak gak ada masalah orang tua mengunjungi rumah anaknya malah itu bagus dia bukakan pintu kebaikan contoh buat anaknya apa batasan muamalah dengan ahli bidah apa boleh senyum salaman bercanda kita lihat dulu teman-teman bidah apa ini jangan sembarangan juga karena ada bidah mukafirah ada bidah yang sampai pada tingkat mengkafirkan seperti misal menyembah-nyembah berhala bidah kan berarti perbuatan yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan menyembah berhala minta pakai gym minta-minta pada kuburan dan seterusnya itu minta pada kuburannya bukan minta pada Allah maka itu adalah mukafirah berbahaya kalau orang seperti ini diingatkan dinasihati diluruskan kalau tidak mau kita menghindar menjauh dari dia kita menjauh kalau itu adalah bidah yang sifatnya bukan mukafirah dalam arti kata bidah yang memang tidak diconjukan dalam salam-salam tapi tidak membawa pada kekufuran maka ini tidak harus ditinggalkan kita memberikan salam kalau orang bersalaman kita salaman sambil kita nasihatin tentunya sambil kita nasihatin doain karena ini adalah sesuatu yang dia berda'wah insyaallah kalau kita niatnya baik mereka akan bisa berubah ini apa bukannya masalah pemerintahan nanti saya jawab insyaallah tak hanya kambing makan kambing gitu ustaz setelah daurah iman saya meningkat apa bisa jadi kesyirikan kenapa syirik iman kepada Allah malah itu bagus tujuannya memang itu gak ada hubungannya sama sekali dan justru tujuan majelis ilmu itu aneh-aneh saja kami adalah para pemuda yang baru berhijrah kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir disini ini benar gak mewakili semuanya berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus-menerus teman-teman sekalian sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi menjadi lebih baik adalah prestasi dan tolak ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah kalau antum berubah menjadi baik dan berada di real agama Allah berarti itu sebuah prestasi yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk saya berikan beberapa kaedah yang pertama teman-teman sekalian selalulah mendekatkan diri dengan Allah bertakwa kepada Allah tentunya dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya kayak sholat coba lebih tenang konsentrasi atur bacaannya pilih surah-surah yang baik dibaca dengan tertil ruku berikan haknya sujud pada saat antara azan berdoa kepada Allah hadirkan hati puji sang pencipta Allah wahai zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku zat yang melihatku zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku zat yang telah menempelkan kulit di tulangku yang menempelkan kulit di dagingku dan otot-ototku serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku yang mengisi tulang-tulangku dengan sum-sum yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku aku memujimu aku membacakan sohbaran abimu Muhammad s.a.w. lalu kemudian kita masuk ya Allah sembuhkan penyakitku mudahkan urusanku istiqamahkan dan seterusnya biasakan berdoa berzikir dengan tenang subhanallah 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 renungi isinya jangan seperti orang kumur-kumur subhanallah subhanallah hamdul ibadah istiqamah artinya bertakur kepada Allah dengan memperbaiki ibadah yang kedua jangan pernah tinggalkan majlis ilmu ilmu teman-teman yang membuat sekarang saya tanya jujur jawab apa adanya bukan karena saya siapapun yang hadir teman-teman kalau seseorang da'i datang menyampaikan subhanallah al-quran dan sunnah demi Allah imanan itu bertanggung gak mungkin tidak sama gak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir beda pasti beda karena yang kita dapatkan memang wahyu dan targetnya memang mengubah menambah keimanan maka majlis ilmu harus teman-teman gak bisa gak boleh ada hari tanpa ilmu yang ketiga atur sebuah kaedah penting dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh perasaan dan akal perasaan dan akal jadikan perasaan antum tunduk dengan akal jadi gini misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur perasaannya begini hadirkan perasaan itu dengan akal fikir nanti akal itu fungsinya teman-teman kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal kita cuma fikirkan akal itu akan memberikan banyak opsi tapi jauh biayanya waktunya udahlah makan bakso disini jadi balik papan akal akan biar begitu lalu akal dikontrol oleh syariat jadi perasaan ditundukkan dengan akal dikontrol dengan akal setiap ada perasaan apapun kontrol dengan akal nanti akal majukan ke syariat seseorang anaknya meninggal perasaannya sedih hadapkan itu dengan akal fikir maka akal akan memberikan opsi ini sudah mati mau nangis mau teriak gak bisa hidup harusnya begini harusnya begini lalu akal dikontrol dengan syariat ini penting kaedanya ini teman-teman kalau menjadikan prinsip hidup akan sangat memecahkan banyak masalah kadang-kadang kita terbawa perasaan perasaan mengalahkan akal mengalahkan syariat kita kalau dipanggil berjihad misalnya perasaan kita mengatakan aduh malam gelap nanti begini nanti begitu akal tapi ini peluang kapan lagi bisa terulang akal akan memberikan hubungkan dengan syariat oh kalau saya mati saya akan masuk surga tanpa hisap dan-dan akan aman semua yang keempat bentuk komunitas komunitas harus bersama dengan teman-teman yang sama kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid kita akan selalu ke masjid kan kalau antum mau berprestasi teman-teman berteman dengan orang-orang prestasi kita kalau berteman misal contoh urusan dunia dengan pengusaha 10 orang semua teman kita pengusaha kita sedikit banyaknya akan terpengaruh dengan mereka karena mereka tiap hari bicara kita ambil barang dari mana modalnya bagaimana kita awalnya mungkin kiku kalau gak pernah usaha tapi nama-nama kita akan terbiasa kalau antum berteman dengan pengangguran jadi kita jadi pengangguran juga karena tiap hari mereka berlihai-lihai malas-malas orang mau kerja ah itu apa kerja sini aja ngopi duduk sini main catur apa mampu aja main catur oh jadi ahli perang memangnya kuda di medan perang bisa jalan L dari mana itu ngarang-ngarang strategi perang angkat pedang belajar itu benar lempar tombak bukan main itu buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan tidak ada manfaatnya jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi kita prestasi saya pernah pengalaman pribadi teman-teman di Madinah saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang prestasi saya bingung lihat teman saya dulu ada satu orang somal namanya Abdul Rahman Masya Allah saya S3 di Madinah selalu ranking satu selalu lulus itu komlop nomor satu dan dulu di Madinah kalau lulusnya mumtaz itu dapat uang seribu real dari kampus saya lihat orang ini apa kelebihan orang ini akhirnya saya lakukan dua hal yang pertama saya coba mau ikutin saya bilang sama dia akhi mbak ada sholat nanti habis sholat Isya ke kamar saya saya mau hidangkan teh kita duduk ngobrol-ngobrol dia bilang iya datang karena dia kenal saya di kamar ini saya sudah siapin teh sudah siapin beskuit dan saya siapin kertas sama pulpen mau nyatat dia mau bicara apa ini orangnya komplot nomor satu pasti bicaranya ilmu terus begitu maksud di kamar saya dua jam duduk bicaranya masalah nikah waktu itu kami masih bujang nanti kalau anak menikah anak menikah sama ini perempuan begini hal mubah bicara masalah pemisyari tapi dua jam ini bicara saya pikir mungkin kita kembali kerujukan kitab ini syah ini buku ini tulisan begini di halaman sekian saya tidak ada tulisan tapi saya juga tidak ngorek biarkan saja besok saya undang lagi yang kedua kali sama lagi sama lagi ini berarti orang ini biasa saya ubah sekarang saya coba ke kamarnya disambut sama di ahlan gini cerita masalah negaranya gak ada bicara masalah ini kita 14 mata pelajaran semuanya nilainya dia 190 199 nilainya luar biasa apa sih prosesnya orang ini saya lakukan yang kedua di kampus di kelas dia jalan saya jalan sama-sama begitu masuk kelas sebetulnya satu kelas sama saya saya dapat terhasilnya disitu ternyata teman-teman sekarang jadi ini kita lihat orang yang berhasil ikutin coba lihat hasilnya luar biasa saya lihat di kelas dia kalau masuk dosen 5 dosen satu hari dia duduk dia ambil meja dia duduk di depan sekali kalau dosen sudah datang lalu kemudian dia konsentrasi banyak teman-teman gak perhatikan karena saya memang kejarnya mau target dia saya duduk di belakangnya saya lihat orang ini buat apa diambil polpen sama kertas dosen ngomong masuk materi usul fikir misalnya dijelaskan tentang perkataan Imam Malik perkataan Ahli Madinah bisa jadi hujah dan seterusnya ditulis sama dia setiap sheikhnya sudah jelaskan sesuatu dia bilang sebentar sheikh yang anda jelaskan tadi itu seperti inikah maksudnya ini yang saya pahamin tak-tak diterangin sama dia setelah itu dia bilang benar gak sheikh sheikhnya bilang benar sudah begitu yang saya maksudkan tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia baik kalau saya jawab ujian begitu bisa gak bisa oke baik jalan jadi dia ini di kelas teman-teman seperti dia sama dosen saja yang lain ini tidak dipetulisan sama dia dia belajar tanya terus di belakang ada yang tidur disana ada yang tidur dan subhanallah karena dia buat itu jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin dan dosen sudah ACC itu subhanallah hari ujian buku tulisnya di fotokopi sama orang-orang semua mahasiswa banyak yang fotokopi dibaca bukunya saya jadi berpikir berapa banyak pahalanya ini orang ini karena bukunya ditulis kan tebal banyak tulisan dan 14 mata pelajar hampir semua ditulis kemudian saya lihat oh ini pahalanya besar sekali sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian orang tinggal tanya buku tulisnya Abdurrahman orang fotokopian sudah tahu saya coba buat sama saya coba ikutin saya coba ikutin orang ini begitu masuk kelas dia disana saya disini dia bertanya saya bertanya apa yang dia buat saya buat ciplak saja tapi memang bertanya yang tidak faham ya bentar Syekh gini Syekh gini Syekh dialog sampai akhirnya ada materi yang kebetulan ini karena saya senang sekali dengan Syiroh yang makanya saya susun Syiroh ini ada dosen datang dulu aslinya Afganistan aslinya tapi sudah warga negara Saudi beliau memang kepala ketua waktu itu ketua bidang sejarah di kampus di fakultas saya fakultas dakwah beliau bilang tulis semuanya tulis jadi saya tulis apa yang saya tulis awalnya teman-teman sekalian saya kebukupan juga nulis jadi kadang-kadang masih berantakan sampai 6 mungkin 3 bulan lah saya adaptasi 3 bulan itu Alhamdulillah setelah 3 bulan saya bisa nulis ayatnya pakai tinta warna merah tulisan umumnya pakai warna hitam gitu kan sudah rapi sampai waktu dosen itu mau ujian dia bilang karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah dia bilang sama teman-teman di kelas kampus siapa yang nulis materi saya selama satu periode ini semua angkat tangan saya juga termasuk teman-teman angkat tangan kemudian dibawa sama dia di rumahnya lalu dia kembali lalu dia bilang subhanallah kalimatnya dia bilang yang bisa saya referensikan ini kunyanya basa lama nih buku tulis padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdurrahman gitu kan direferensikan untuk difotokopi fotokopi untuk dibaca gitu waktu hari ujian itu buku saya sama bukunya Abdurrahman dua-duanya sama-sama difotokopi-difotokopi orang-orang dan pada saat lulus nilainya sama nilai saya tidak jauh sama-sama betul dia lebih tinggi dari saya masya Allah tapi sama-sama dapat seribu real sama-sama lulus dengan mumtaz oh ternyata caranya cuma dekatin orang prestasi kita dekatin pengangguran jadi pengangguran saya di Jakarta berteman sama saya kalau ketemu orang orang ini prestasi gak dia saya ngobrol sama dia ada manfaatnya gak mungkin urusan pendidikan anak kah usaha kah masalah keimanan kah kalau duduk ngobrol kosong untuk apa apa manfaatnya harus seorang mumt punya nilai detik hidupnya mahal gitu jadi antum harus bentuk komunitas kalau orang satu orang jalan dengan baju koko sendiri dengan kopi ya dia masih malu tapi kalau dia jalan dengan lima orang sama-sama semua penampilannya seorang akhwat jalan pakai jilipah besar atau pakai cadar sendirian masih malu tapi kalau lima sepuluh orang yang jalan beda kan maka komunitas itu penting sekali bila dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi da'wah kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah SAW ini nanti akan ada nanti kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi SAW hikmah-hikmahnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil saya kasih garis besarnya tentu saja hijrah itu bisa makna makna umumnya makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam itu hijrah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah tidak bisa berkembang da'wah saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali 13 tahun da'wah Nabi SAW di Mekah teman-teman sekalian itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang 83 orang itu hidup di negeri Habasya 70nya itu hidupnya di Mekah bersama Nabi SAW jadi 69 70 sama Nabi SAW bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu apalagi pada saat ini kita pelajari meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radiyallahu anha pada saat meninggal dua orang ini makin banyak siksaan yang datang pada Nabi SAW maka terdesak dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk hijrah itu keadaan sekarang kalau Antum mau mengatakan keadaan Indonesia mau hijrah emang dan apa sebabnya mau hijrah dulu kita lihat keadaannya kalau Antum hidup di satu kota desa disana Islam tertindas tidak bisa beribadah hijrah lah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah ada musjid di ta'mir tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya ke Balikpapan tidak ada sesuatu yang berdesak untuk itu tapi kalau Antum mau kerja berbaiki keadaan tidak ada masalah walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang lebih baik ibadah atau sama tidak ada masalah tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah tidak boleh masuk dalam hal yang dilarang seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir ini kata Nabi SAW saya berlepas dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musjid itu tidak dibolehkan kecuali Antum Duta lahir di sana menuntut ilmu penting untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah pulang untuk mengabdip agama dan negara tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah tidak bisa ibadah setelah satu negara saya tidak usah sebutin saya pun datangin kemudian saya dakwahin orang-orang kita di sana keluhan-keluhan mereka Ustaz kami kerja di sini gajinya memang tinggi tapi tidak bisa sholat Jumat bagaimana bisa dinilai satu sholat Jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita bagaimana untuk bisa gantikan dengan seribu dolar atau dua ribu dolar ini tidak mungkin ada pertanyaan lain juga bagaimana Ustaz kami kalau sholat tidak diizinkan di perusahaan karena ini perusahaan non-muslim dianggap sholat itu buang-buang waktu terus saya tanya akhi kalau antun lagi di ruangan terus mau ke kamar mandi WC atau ke WC atau kamar mandi dia buang yang besar buang yang kecil azakumullah semoga Allah muliakan Anda semua karena kita kalau sebut WC ini kita sebutin itu ya maka yang terjadi adalah saya tanya apakah bisa izin dia bilang bisa dibatasi waktu kalau ke WC enggak berarti tidak usah bila mau sholat angkat tangan dia tahunya mau kamar mandi memang kamar mandi uduk kemudian sholat semampunya tapi jangan di kamar mandi tapi di luar di lorong perusahaan itu solusi terdekat karena itu sudah terlanjur salah ngapain siksa diri ke sini Alhamdulillah di Indonesia Masya Allah masjidnya banyak mitnya berantem semua kita bisa dengar azan sana azan sini azan sana enak sekali jumat di Indonesia jumat di Indonesia 12.10 azan kita jam 12 pergi masih bisa dapat sahabat pertama di beberapa negara kabur saya pernah pergi subhanallah sholat jumatnya ditunda ditunda saya pernah ke satu negara enggak boleh tunda karena orang muslimnya lagi pada kerja istirahatnya setengah 2 siang jumat tadi jam 12 lewat kenapa pak ditunda ya karena orang-orang di sini orang islam istirahatnya jam 12 lewat jadi kita tunda jumatnya cuma ditunda gara-gara urusan dunia untuk apa ada orang karena gengsi kerja di dengan muslim kemudian apa dia kerja sana oh namanya Harwin Risha tapi ternyata kerja di sana kerja di restoran kemudian apa kerjanya masak babi baru tanya hukum kepada saya ustaz gimana hukumnya masak babi saya tanya kembali kira-kira anda mau saya jawab apa coba bagaimana mau di jawab haram ya haram dalam agama ini kalau haram jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal haram berarti haram gak bisa gak ada orang gak mungkin seorang da'i yang tahu beriman pada Allah lo menjual akhiratnya gak mungkin haram jangan dilakukan babi itu haram transaksinya makan dagingnya sentuh kulitnya pun haram gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu kenapa gak jual tempe nasi uduk di Indonesia bisa laku di Jakarta Masya Allah saya masuk di gang-gang di Jaira Jakarta Timur gang-gang kecil orang hidup berarti tangga kecil-kecil jual gorengan depan rumahnya laku hidup bisa hidup rezekinya ada tapi muli ya dunia sebentar kan kata Nabi S.A.W. perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat capek istirahat sebentar di bawah pohon hilang penatnya pergi kata para ulama salaf seorang mu'min harus menjadikan dunia ini seperti A'zakumullah semoga Allah muliakan anda semua WC dia selesaikan hajat dan lalu dia akan pergi jangan jadikan sebagai target kita boleh nikmati mobil bagus rumah bagus makanan enak tapi bukan target karena tidak ada yang dibawa semuanya baju bermerek tas bermerek mobil mewah tidak ada yang dibawa ke liang lahat semua ditinggal kita bawa amal kita orang mu'min tahu masalah itu dan ini merupakan ketenangan jiwa kalau kita tenangkan tanah hati kita ini ketenangan jiwa jadi tidak ada lihat hijrahnya apa dulu nih sesuaikan dengan keadaan dan hukum syari'i yang semestinya setelah mendengar penjelasan usat kami menjadi faham mana yang benar dan salah semoga saja Allah mengikhlaskan dan itu memang benar sesuai dengan yang Allah inginkan pertanyaan pada peristiwa penyembelian dijelaskan bahwa umur Ismail 40 tahun berdasarkan firman Allah Allah memerintahkan Ibrahim menyembeli anaknya perbedaan antara umur Ismail dengan Ishaq 10 tahun jika demikian maka anak Nabi Ibrahim dua orang mengapa yang disembeli Ismail alaihissalam kenapa bukan Ishaq alaihissalam perintah Allah saya rasa kronologisnya mengapa demikian saya rasa kronologisnya salah bukan karena Nabi Ibrahim alaihissalam baru punya anak satu-satunya Ismail pada peristiwa penyembelian subhanallah bukanlah kita ceritakan kalau Ibrahim Ismail dan Ibrahim beda Ismail dan Ishaq beda berapa tahun tadi satu tahun kan gitu waktu Ismail masih bayi satu tahun sebelum dibawa ke Mekah Sarah sudah melahirkan Ishaq sudah melahirkan Ishaq sebelum dibawa Hajar ke ke Mekah berarti dikatakan sejarah 10 tahun ini perlu diteliti lagi kembali dan kenapa Ismail hikmah Allah karena Ismail dulu di Mekah Ishaq di Falestin dengan ibunya itu Nabi Ishaq punya kisah sendiri ya panjang kisah Nabi Ishaq itu ada kisah riwayat sendiri nanti akan ada insya Allah dalam serial serial Nabi-Nabi Ishaq nanti punya anak Yaakub Yaakub punya anak Yusuf diceritakan panjang lebar kan kisah Nabi Yusuf itu kisah sendiri kita belum masuk ke sana karena kita ceritain Mekah jadi itu hikmah dari Allah nanti akan kita juga pelajari ke depannya ada sabda Nabi S.A.W. yang mengatakan saya anak dari dua orang yang akan disembeli dan tidak jadi nanti akan ada kisah Abdullah ayah Nabi S.A.W. yang tidak jadi disembeli oleh ayahnya Abdul Muttalib dan juga Ismail yang tidak jadi disembeli oleh Ibrahim Maka disini apa namanya Nabi S.A.W. mengatakan saya anak keturunan dari dua orang yang tidak jadi disembeli saya mau tanya saya pernah mendengar ini sebenarnya di luar tema saya pernah mendengar kajian Sunda di Youtube Ustaz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah S.A.W. di Indonesia nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir Ahmad bin Isa Rumi apakah benar demikian Ustaz saya telusul di internet Ali Al-Muhajir adalah keturunan Hussein R.A.W. dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu mohon penjelasannya Allahu'alam saya tidak ada ilmu disitu kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai Ali Al-Muhajir Allahu'alam tapi yang saya tahu memang ada keturunan Nabi S.A.W. kita diantara salawat yang kita baca apa Allah 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 berikanlah salam dan kesejahteraan kepada Nabi S.A.W. dan istri-istri juga keturunannya sama juga kita mengatakan Allah M.S.A.W. ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin sama ala Muhammadin adalah istri dan keturunannya jadi ini semua kita mengucapkan memang itu tapi masalah kasus di Indonesia terputus saya tidak pernah tahu itu Allahu'alam saya tidak masuk ke alam itu tapi yang saya tahu bahwasannya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka menurusurin memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia Allahu'alam yang jelas saya tidak tahu pastinya ya cuma keturunan Nabi S.A.W. ada ini sama kurang lebih mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan bahaya fitnah sama tadi poin yang saya jelaskan tadi ya beberapa cara untuk istiqamah baik sesuai dengan tema dulu ikhwani ya mohon nasihat antum untuk anak dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga anak pedagang anak tutup usaha satu harian ini untuk bisa ikut daurah ini apa yang mau dinasihatin maksudnya baik atau tidak baiklah Masya Allah bagus untuk ilmu apalagi antum cuma sebulan sekali acara kita insya Allah ada manfaat mudah-mudahan antum malah dengan hadir majlis ilmu Allah berkah di dagang insya Allah ini juga masalah keluarga tidak usah bawa masalah cerai masalah nikah apa hukumnya apabila memotong kambing tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal ini umumnya ulamak membolehkan sembelihan yang diniatkan masuk dalam ibadah umumnya yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal Allah apa hukumnya bila seorang ayah bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya gugur atau dia tidak mampu dan ulamak menjadi dua pendapat pendapat pertama mengatakan kalau lewat hari ketujuh sudah tidak ada lagi akikah karena riwayat yang paling kuat adalah tujuh hari ibn Qayyim menterjih menguatkan hadith tirmidhi tentang masalah bolehnya akikah di hari ketujuh empat belas dan dua puluh satu menterjih ibn Qayyim menyebutkan masalah itu dan bila menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya diakikah di tiga waktu itu walaupun riwayat yang paling suhi adalah tujuh hari diberikan nama disemberikan dan seterusnya dan ibn Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulamak dari pendapat beliau bahwasannya bolehnya bolehnya mengakikahkan diri sendiri kalau tidak sempat orang tua mengakikahkan dirinya karena ada hadith Nabi S.A.W. riwayat Bukhar yang berbunyi kullu maurudin marhunatun semua orang yang lahir itu tergadaikan jiwanya biakikatihi dengan akikahnya jadi sabda Nabi S.A.W. ini seakan-akan memang tidak ada batas umur karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti seperti Siti Fatima Siti Aisyah Siti Khadijah Siti Hajar Siti Sarah sedangkan sedang mendengar beberapa kajian dan Ustaz sangat apa ini Ustaz tidak sekalipun mengucarkan Siti pada Aisyah dan Fatima sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti saya juga tidak tahu kenapa harus ada Siti nya mana dalilnya ada Siti yang saya tahu cuma ada di kita mungkin di Asia Tenggara mungkin di Indonesia di Malaysia saya tidak tahu juga di Malaysia jangan bawa-bawa negara orang di Indonesia setahu saya tidak di kita yang pakai Siti-Siti tapi tidak pernah ada hantu pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah Siti tidak pernah khadijah kan Allah alam apakah niatnya penghormatan tidak tapi semua Aisyah Khadijah Fatima radallah anhunna ajma'i ini adalah orang-orang mulia sunnahnya kita mengucapkan berdiallahu anhum kalau laki-laki dan anhunna kalau perempuan mengapa hajar aswat diturunkan apa fungsinya bagi umat Islam apakah ada riwayatnya jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah kenapa Allah turunkan hajar aswat kenapa kaabah tempatnya di Mekah kenapa harus rumah kan banyak kan kalau mau diturusuri banyak itu kenapa Allah buat padang pasir kenapa ada lautan kenapa turun hujan kenapa harus ada matahari kenapa ada malam dan siang ini bukan alam kita teman-teman antum lahir tinggal nikmati banyak protes kenapa ini kenapa itu tinggal lapar makan enak sekali haus minum patuh meninggal masuk surga tanya ini tanya itu tanya masyarakat cerewet baik mungkin ini saya teman-teman sekalian disini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang bukan sunnah apalagi disuruh jadi imam apa solusinya tak ada masalah kenapa kecuali kalau masjid itu ada kuburannya yang jelas-jelas dilarang ulama' fiqh membahas tentang masalah apa hukumnya sholat di belakang imam yang majhul hal majhul hal ini antum gak tahu siapa orang ini imamnya tapi antum masuk masjid sudah sholat dia sah sholatnya karena kita tidak tahu tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan orang ini melakukan hal-hal yang jauh dari agama kalau majhul hal itu bisa saja dia ahi ma'siyat atau orang fasih atau masih ada pelanggan-pelanggan agama insya Allah pelanggan agama itu masih belum bukan hal yang membawa pada kekufuran kalau antum dapat sebuah tempat yang alhamdulillah antum bisa apa namanya lebih tenang masjidnya selesai dengan sunnah alhamdulillah apalagi kalau disuruh jadi imam itu positif tunjukkan imam lakukan seluruh sunnah sunnah dengan suara yang bagus dengan sholat yang benar zikir habis sholat pun itu bukan menghilangkan suara zikir habis sholat itu boleh mengeraskan suara tapi secara individual sesuai dengan riwayat Ibn Umar yang mengatakan aku mengetahui dalam riwayat Bukhari aku mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid di zaman kalau aku mendengarkan suara zikir mereka kata kita harus menuruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian tolabul ilm yang mereka menganggap habis sholat tidak ada suara sama sekali mereka harus kembali kepada riwayat Ibn Umar jadi kita harus kembali tapi memang tidak dilakukan secara amir-amir imamnya baca sendiri mungkin dia mau baca ayat kursi sana mau baca ikhlas sana mau baca subhanallah berikan kebebasan orang untuk melakukannya Allah mungkin seperti itu teman-teman sekarang insyaallah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh samping cipta Allah semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemah murahnya menjadi pahala dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan panjangan umur berkah di harta di keluarga di ilmu dan puncaknya iman Allah pada kita insyaallah kita dimasukkan ke surga firdaus tanpa hisap dan selalu kita doakan seluruh kita di Palestine di Syria di Yemen di Iraq di Myanmar di Ahsa dimanapun mereka berada yang sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan terima para syuhadat mereka muliakan Islam di tangan mereka dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemah murahnya menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisap semoga yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini kalau ada benar dari Allah pada syarat saya mohon dimaafkan subhanakullahi mawabihamdika asyadu an la ilaha illallah astagfirullah tubuh ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh